Pemirsa lepas dari pengawasan orang dua, seorang balita laki-laki yang baru berusia 4 tahun tenggelam di aliran Anagali Ciliwung, Senin, Jakarta Pusat. Ibu korban pun tak kuasa menahan tangis saat mengetahui buah hatinya yang pamit untuk jajan ke warung, tak kunjung kembali ke rumah. Kesediaan terpancar di wajah ibu korban saat mengetahui anak balitanya yang masih berusia 4 tahun hilang karena diduga hanyut terbawa arus aliran Anagali Ciliwung di kawasan Senin, Jakarta Pusat, Jumat sore. Isak tangis seketika pecah saat ayu menceritakan kronologi buah hatinya bernama Panca Nugroho yang kala itu pamit untuk jajan di sebuah warung dekat rumah. Tak lama berselang, ibu korban justru mendapat kabar jika bayi laki-lakinya terjatuh kekali saat tengah bermain bersama teman sebayanya. Meski sempat dilakukan pencarian sepanjang bibir kali, namun sayang keberadaan Panca tak juga ditemukan. Dia sering ngadu, Aca katanya sering lompat-lompat kekali, lompat-lompat kekali. Terakhir pamit mau main jasa? Iya, dia bilang, Aca jajan dulu ya bu, nanti abis jajan Aca pulang lagi. Setelahnya nggak pulang-pulang udah. Tim penyelamat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Provinsi DKI Jakarta sore tadi langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pencarian. Pencarian pun dilakukan dengan menyisir aliran kali sejauh berapa ratus meter dari titik jatuhnya korban. Sayangnya hingga menjelang malam tidak membuahkan hasil maksimal. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, Ainews melaporkan.